Hai kabar gembira datang dari pemain liga Inggris yang saat ini bermain untuk Leeds United ya ternyata ada garis keturunan Indonesia yang akan dipanggil oleh PSSI bahkan karirnya sangat cemerlang bersama Leeds United ia mampu tampil penuh bahkan sering menjadi starting usianya masih muda dan dirinya sangat bagus untuk pemain-pemain muda Indonesia bahkan dirinya diproyeksi untuk piala dunia 2023 mendatang tiga adalah Dhani Vander haiwa ya dia saat ini menjadi sorotan setelah dikabarkan menjadi salah satu jalan pemain timnas Indonesia ketua umum PSSI Muhammad Irawan sebelumnya mengatakan bakal mencoba menaturalisasi setidaknya tujuh pemain asal Belanda rencana tersebut bertujuan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di piala dunia U20 2023 sekaligus ini menjadi hal yang baik untuk piala Asia mendatang Hai dua nama diantaranya sudah menyatakan kesediaan membela skuad Nusantara yang di Justin Hapner pemain Wolverhampton Wanderers dan juga Ivan Jenner pemain FC Utrecht kemudian nama dan divander haiwa kemudian muncul sebagai nama lain yang akan dinaturalisasi haiwa sendiri saat ini bermain sebagai penjaga gawang dan berikut adalah profil dari haiwa ya pemain dengan nama lengkap Tristan dan iku van de Heivel lahir hotel Belanda pada 28 Mei 2003 karir sepak bolanya terbilang mentereng Heivel mengalami karirnya dengan bergabung di Akademi Adu Den Haag setelah sekian tahun dia pindah ke Akademi Ayak Amsterdam pada 2017 setelah dua tahun dia promosi ke tim Ayak U17 total selama membela Ayak U17 dan Ivan der Heivel tercatat 10 penampilan dengan total kebobolan 20 kali kemudian dirinya juga menjadi karir yang bagus karirnya selalu berkembang saat direkut oleh Leeds United pada tahun 2020 dia kontrak dengan durasi tiga tahun diproyeksikan untuk bermain untuk Leeds United 2023 di level senior saat ini dirinya bermain untuk Leeds United U21 dalam perjalanan galerinya dan Ivan Heivel bermain untuk Leeds United U21 dan juga U18 ia juga sudah memain tas di beberapa kompetisi peluang ini semakin kuat untuk didapatkan oleh PSSI pasalnya saat ini Belanda tidak lolos ke piala dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia oleh sebab itu banyak sekali para pemain luar yang ingin membela Pimas Indonesia karena level dunia bahkan Heivel juga mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik untuk bisa bergabung bersama Justin Hapner ini menjadi hal yang positif jika benar-benar direkrut namun kita juga harus berpikir pasalnya posisi penjaga gawang Indonesia juga sudah baik ada nama seperti Caya Supriyadi yang mampu tampil gemilang lantus bagaimana menurut kalian apakah kalian setuju jika dan Ivan Heivel bakal dinaturalisasi oleh PSSI di saat permainan dan juga keeper kita yakni Caya Supriyadi tampil gemerlang silahkan kalian tulis di kolom komentar terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!